Seder Alun, 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRA, Senin 30 September, mengucap sumpah sekaligus dilantik untuk masa jabatan 2019-2024. Dari jumlah itu, 23 diantaranya merupakan petahana, namun hanya 8 diantaranya dari kaum perempuan. Hadir juga PLT Gubernur Aceh Nova Iryansyah, Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haytar, Bonsur Forkopimda Aceh, serta tamu undangan. Selain pembacaan ayat suci Al-Quran, salawat badar, dan lagu Indonesia Raya, Himne Aceh dengan judul Aceh Mulia untuk pertama kalinya menggema di gedung Dewan. Tak hanya itu, mereka yang dilantik umumnya juga mengenakan pakaian adat Aceh. Prosesi yang berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRA Banda Aceh digelar melalui sidang istimewa yang dipimpin Ketua DPRA M. Suleiman. Dan saya minta kepada Wali Nanggro, PT. Gubernur seluruh khusus kagumnya, kepada Mali Bicara Ketua APA, agar masalah tanggung berdena dengan bank ini benar-benar dikutaskan, agar tidak ada kegagia diberdenai, dan tidak ada korban terikutnya yang menyambung dengan korban terakhir. Sementara itu, Dahlan Jamaluddin dari Partai Aceh ditetapkan sebagai Ketua Sementara dan Dalimi dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Sementara. Saya seduji dengan pesan para lantai-lantai Aceh saat pesanan APBA beberapa hari yang lalu bahwa tidak ada maknanya perlukan tetap waktu apabila realisasinya tidak tepat waktu. Untuk itu, di forum ini kami menyampaikan setekat dan tanggung menjawab kami untuk melaksanakan program dan kegiatan APBA tahun 2020 secara cepat, secara tepat, dan akurat. Untuk itu, mohon dukungan sepenuhnya dari anggota dari PIA Aceh yang kreatif pada hari ini. Semoga pada tahun-tahun berikutnya, pengesahan APBA juga dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan waktu yang ditetapkan oleh Ketua Perakuran Pertidak Pertidak Pertidak. Pertidak 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 P Dapil Aceh 3 Bapak saya akan memenuhi kewajiban saya Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Untuk pemberian ucapan selamat selanjutnya Diikuti oleh unsur dari Porpo Bindah Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi On TV